Sementara itu di Sulawesi Barat, Pemirsa Kapolres Pulewali Mandar, AKBP Anjar Purwoko mengikuti kegiatan launching gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan yang diadakan melalui Zoom Meeting oleh Kapolri Jendralisio Sikit Prabowo di Taman Program Pangan Lestari, Polres Polmana pada Rabu 20 November 2024. Acara launching gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan melalui Zoom ini diikuti oleh PJ Bupati Pulewali Mandar, diwakili oleh PLT Sekda Kabupaten Pulewali Mandar Inengah Tri Sumadana, Ketua DPRD Kabupaten Polman, Wakap Pores Polman, Kompol Kemas Aidil Fitri serta sejumlah stakeholder lainnya. Usai kegiatan virtual Kapolres Polman bersama Furkopimda Polman dan jajaran kepolisian Pores Polman melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi yang telah ditentukan sebagai simbol dukungan terhadap ketahanan pangan dan astacita dalam mewujudkan suasembada pangan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya alam dan mendukung ketahanan pangan daerah. Kapolres Polman AKPP Anjar Purwoko mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan masyarakat di wilayah Polman. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi ketantangan ketahanan pangan yang semakin penting dalam kondisi global saat ini. Masalah kebentukan jenis latihan terdepan untuk penahanan ketahanan pangan. Jadi untuk Polres Polman sendiri, sudah saya pinta Bapak Kapolda kemarin untuk segera merespon cepat atau menjadi perintah dari pimpinan dalam hal ini mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Bapak Kapolri turun Bapak Kapolda. Jadi kita menikmati dengan implementasi di lapangan. Jadi untuk Polres Polman sendiri, sudah menyiapkan beberapa lahan yang nanti ke depan akan kita aktifkan dari mulai lahan tidak produktif ataupun lahan tidur. Biasama kami dalam hal ini dengan pemerintah desa, dengan TNI, untuk menghidupkan dan mengaktifkan sehingga lahan-lahan yang tadinya tidak aktif, atau lahan tidur, kita jadikan penjagaan produktif. Nanti ke depan ada beberapa lahan yang kita akan kelola. Salah satu lahan yang kita kelola adalah di daerah Limboro. Di situ ada sekitar 90 hektare, namun untuk tahap awal kita akan kelola banyak kurang lebih 4 hektare. Kita dalam hal ini bekerjasama dengan binas pertanian terkait masalah pengelolaan, baik itu dari mulai pengelolaan, alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bibit, dan juga nanti proses penanaman dan pembeliaran sampai dengan proses panen.